Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Alvino Ramadan, di channel World Experiment. Oke, pada video kali ini saya akan membuat kembang api dalam air. Apa saja alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana prosesnya bisa kalian lihat. Untuk alat dan bahan yang pertama, bisa kalian lihat di layar HP atau laptop kalian, yaitu air, yang mana sudah saya letakkan di dalam gelas kimia. Kemudian untuk bahan yang kedua, yaitu minyak goreng. Di sini kalian bisa pakai minyak goreng merk apa saja, terserah kalian, seadanya di rumah. Itu tidak masalah. Kemudian untuk bahan yang ketiga, yaitu pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pewarna berwarna merah dan juga berwarna hijau. Terserah kalian, bisa dikombinasikan pakai tiga warna, empat warna, terserah. Pokoknya warna yang berbeda, teman-teman. Untuk pewarna makanan di sini, bisa kalian masukkan beberapa tetes saja, jangan terlalu banyak. Setelah pewarna makanan dimasukkan, kemudian kalian aduk pakai sendok, batang pengaduk, terserah. Nah, seadanya pokoknya kalian aduk dengan tujuan agar pewarna makanan tersebut tidak menggumpal, teman-teman. Oke, setelah pewarna makanan dan minyaknya tadi sudah kita aduk, kemudian kita akan masukkan ke dalam air yang sudah ditaruh di dalam gelas baker, teman-teman. Kita masukkan secara perlahan. Seperti yang kalian lihat, di sini antara air dan minyaknya itu tidak tercampur, teman-teman. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepolaran dan juga densitas. Apa itu? Air dan minyak itu tidak bisa tercampur karena disebabkan oleh perbedaan kepolaran antara minyak dan air. Minyak itu bersifat non-polar, teman-teman. Sedangkan air itu bersifat polar. Perlu diketahui bahwa senyawa polar itu, teman-teman, hanya dapat larut dalam senyawa polar juga. Sedangkan senyawa non-polar hanya dapat larut dalam senyawa non-polar juga. Jadi harus sama, teman-teman. Pada praktikum ini atau eksperimen ini, antara minyak dan air itu tidak bisa menyatu karena mereka itu memiliki sifat kepolaran yang berbeda. Sedangkan antara air dan warna makanan itu memiliki sifat kepolaran yang sama, yaitu bersifat polar, teman-teman. Jadi ketika kita aduk, air dan warna makanan itu akan larut. Sedangkan antara air dan minyak ketika kita aduk itu tetap terpisah, teman-teman. Dan juga di sini dipengaruhi oleh densitas atau perbedaan masa jenis. Untuk minyak itu bisa tetap berada di atas itu karena masa jenis minyak itu lebih kecil daripada masa jenis air, teman-teman. Jadi minyak itu tetap berada di atas, tidak akan tenggelam. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya mengenai densitas dan kepolaran, bisa kalian pelajari di materi kepolaran senyawa dan densitas atau masa jenis, teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan semoga kalian itu bisa memahami apa yang saya jelaskan dalam video kali ini. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya sih untuk next video. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax